Selamat datang di Gilles Media. Hai guys, kali ini Gilles Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi pelajaran di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat menyelesaikan soal matematika materi matriks. Selamat menonton! Oke, kita lanjut. Diketahui matriks. Diketahui matriks A. Sesama dengan 3, minus 1, 2M, sama minus 3. D, N tambah 1, 3, M kurang N, 0, dan C, 5, minus 4, 2, minus 3. Nah, jika C pangkat T adalah transpose dari C, dan A tambah B sama dengan C transpose, maka nilai dari 3M tambah 2M sama dengan C. Nah, jadi ada 3 matriks yang diketahui. Matriks A, matriks A, matriks B sama matriks C. Matriks A-nya 3, minus 1, 2M, minus 3. B-nya, N tambah 1, 3, M kurang N, dan 0. Terus matriks C-nya 5, minus 4, 2, minus 3. Nah, jika C pangkat T adalah transpose dari C, dan A tambah B sama dengan C transpose, nilai dari 3M tambah 2N itu berapa? Oke. Jadi mirip-miripnya sama soal sebelumnya. Jadi yang perlu kita cari berapa nilai N sama berapa nilai N-nya. Nah, oke. Kalau kita tulis ulang bentuk yang ini, A tambah B sama dengan C transpose. Kali itu, Kak. Gimana? Ini tambah, nah. Tambah, tambah, tambah biasa. Oke, jadi A tambah B sama dengan C transpose. Beber kali. Oke. Nah, kalau kita tulis ulang matriksnya, apa matriks A tambah matriks B sama dengan C transpose? Nah, matriks A itu kan ini. 3, minus 1, 2N sama minus 3. Matriks A. Jawabannya 5. Oke, kita lihat. Nah, terus tambah matriks B. Matriks B-nya kan N tambah 1, 3, M kurang N sama 0. Oh, bukan. Oke. Nanti sama dengan, nah, ini sama dengan C transpose. Berarti bukan ini yang kita tulis di sini, tapi hasil transpose-nya. Nah, apa hasil transpose-nya? 5, minus 4, 2, dengan minus 3. Cara transpose, baris jadi kolom. 5, minus 4, itu baris pertama. Kita ganti jadi kolom. Jadi, 5, dan minus 4 ke bawah. Oke. Terus, 2, minus 3, jadi kolom. Berarti 2, dan minus 3. Oke. Nah, sekarang tinggal cari berapa nilai N sama berapa nilai N. Nanti kalau sudah di jumlah A tambah B, dikali sama C, tidak. Nah, karena kan di sini sama dengan, berarti cukup bandingkan nilai sebelah kiri sama nilai sebelah kanan. Mirip kayak contoh pertama tadi. Contoh pertama kedua, yang tambah. Yang kedua tadi, eh, yang kedua kali. Yang pertama, nah, jadi kalau sudah ditambah, nanti sama dengan nilai di sebelah. Tidak perlu dikalikan dengan C. Oke. Nah, sekarang, yang ditanyakan M dengan N. Di mana posisi M sama N berada? M ada di sini, ada di sini. N ada di sini, ada juga di atas sini. Nah, kalau begitu yang mana duluan kita cari? Kalau kita cari N dulu, masih ada huruf N-nya. Berarti yang kita cari N ini dulu. Ya, tak? N posisinya berada di? Ini, atas kiri. Ya, tak? N tambah 1. Berarti kita ambil semua yang atas kiri. Berarti yang di sini, 3. Nanti sama dengan di sini, 5. Berarti 3 tambah, N tambah 1 sama dengan 5. Nah, jumlahkan. 3 tambah 1, 4. Jadi, N tambah 4 sama dengan 5. Kalau begitu, N-nya 5 dikurang 4. Hasilnya minus, eh, positif 1. Nah, dapat nilai N. Nah, sekarang, karena dapat nilai N-nya berapa? Tinggal cari berapa nilai M. M-nya kan cuma ada posisi di kiri bawah. Berarti kita ambil semua yang kiri bawah. Oke? Nah, yang kiri bawah berarti 2M ditambah dengan M kurang N sama dengan minus 4. 2M tambah M, 3M, minus N, pindah ke sebelah. Minus N pindah ke sebelah, jadi tambah N. Berarti, jadi minus 4 ditambah dengan N. N-nya berapa? N-nya 1. Oke? Jadi, tau juga kenapa bisa di sini 1? Karena minus N pindah, jadi tambah N. Terus kita ganti N-nya dengan nilai 1. Nah, sekarang kita hitung. Jadi, 3M itu sama dengan minus 4 tambah 1, minus 3. Maka, didapat N-nya minus 1. N-nya 1, N-nya minus 1. Berarti, berapa nilainya 3M kurang N? 3M tambah 2N, berarti 3 dikali minus 1 dari sini, ditambah dengan 2N dari sini. 3 kali minus 1, minus 3, ditambah dengan 2, hasilnya minus 1. Oke? Jadi, jawabannya minus 1. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Terus sudah bisa. Itu yang 3-nya tidak dikali N-J. 3-nya tidak dikali N. Yang 3 yang mana? 3-nya tidak dikali N-J. 3 ditambah N, oke. 3 ditambah N tambah 1 yang ini, tidak dikali masuk. Kenapa? Karena kan di sini tambah. Jadi, karena di sini tambah, berarti tidak dikali masuk. Jadi, ditambah biasa 3 tambah N tambah 1. 3 tambah N jadi 4, N-nya tetap N. Nah, jadi tidak dikali masuk, kecuali kalau di sini kali. Kalau kali, oke. Tapi kan di sini juga tidak mungkin langsung ini kali ini. Selain matris, apalagi yang biasa masuk di UTBK. Kalau masih ada matematika, tetap banyak materi yang masuk selain matris. Kalau TPS, tergantung paling kebanyakan segitiga luas dan kawan-kawannya. Diulang dapat dari mana M-nya? Oke. Jadi, kan di sini sudah dapat N1. Sudah? Sudah dapat nilai N1. Nah, sekarang kita mau cari M-nya. Nah, nilai M. Nilai M itu kan berada di sini, kiri bawah. Berarti kita ambil semua yang kiri bawah. Di sini ada 2M. Tambah M kurang N. Sama dengan minus 4. Yang dari kiri bawah. Nah, 2M tambah M kurang N. Sama dengan minus 4. Oke. Nah, sekarang tambahkan nih. Jadi, seperti ini. 2M tambah M kurang N. Sama dengan minus 4. Yang bisa dijumlahkan M sama M. 2M tambah M. Itu 3M. Minus N. Pindah ke sebelah. Nah, jadi negatif N. Pindah ke sebelah kanan. Jadi, positif N. Berarti ditambah. Nah, karena N-nya tadi bernilai 1. Berarti yang setindah ini ditambah 1. Jadi, di sini ditambah 1. Karena N-nya bernilai 1. Nah, minus 4 tambah 1. Berarti minus 3. Berarti N-nya minus 3 dibagi 3. Berarti minus 1. Oke. Minggu depan. Apa ini? Kalau minggu depan belajar lagi tentang UTBK. Sampai HITS-UTBK. Ya, pasti. Kita pasti belajar UTBK. Bagaimana yang kalau ada inverse-nya? Oke, itu nanti. Setelah masuk, pilih inverse. Minggu depan masuk di tempat less. Belum tentu. Masih dilihat keadaan minggu depan. Oke. Cara singkat ini. Ya, setidaknya lebih singkat dibandingkan kalau dijumlahkan semua. Nah, kalau dijumlahkan semua kan nanti minus 1 tambah 3 ya memang 2. Jadi, tidak perlu dihitung. Minus 3 tambah 0, minus 3 ya memang minus 3. Jadi, tidak perlu dihitung yang ininya. Nah, karena kita tidak pakai. Jadi, mending dihitung saja yang dipakainya apa-apa saja. Oke. Oke, bisa? Ada lagi? Oke. Kalau tambah langsung G, G. Kalau kali beda. Susah, Kak. Saya bedakan G. Oke. Bedanya tambah kali. Jelas nih. Karena kan pasti disini kalau tambah dia tulis tambah. Kalau kali, biasa kali atau titik atau langsung G. Nah, kalau dia kali disininya. Jadi, perhatikan apa penghubungnya. Nah, jadi penghubungnya selalu kita tulis ulang. Misalkan tadi ini 3 dengan N tambah 1 ditambah. Jadi, 3 tambah N tambah 1. Nah, biar sama dengan juga kita tulis sama dengan tadi. Jadi, tanda selalu ditulis ulang. Nah, N ditanya kalau kali ini tidak boleh. 3 kali ini sama dengan ini tidak boleh. Nah, jadi kalau tambah kurang kita tulis ulang di kembali 3. Tambah apa? Sama dengan apa? Ini juga minus 1 tambah 3 sama dengan 2. 2M tambah N kurang N sama dengan minus 4. Minus 3 tambah 0 sama dengan minus 3. Oke. Bisa jelaskan tulang penyelesaian. Oke. Nah, disini. Tadi kan dibilang A tambah B itu sama dengan C transpose. Oke. A tambah B sama dengan C transpose. Nah, kita harus jabarkan ini. Yang apa itu matriks A-nya. Apa itu matriks B-nya. Apa itu matriks transpose C-nya. Nah, matriks A-nya kan diketahui di soal itu 3 minus 1. 2M minus 3. Kita tulis ulang. Oke. Tambah matriks B. Tulis ulang. Jadi, N tambah 1. 3M kurang N 0. Sama dengan C transpose. Berarti disini harus nilai transpose-nya. Nah, apa nilai transpose-nya ini? 5 minus 4 jadi kolom. 5 minus 4. 2 minus 3 jadi 2 minus 3 jadi kolom. Oke. Nah, terus nanti untuk cari M sama N-nya. Perhatikan ini yang mana posisinya ada M, yang mana posisinya ada N. M itu ada di kiri bawah. N itu ada di kiri bawah dan kanan E kiri atas. Nah, kiri bawah dan kiri atas. Oke. Nah, sekarang operasikan M untuk dapat N yang kiri atas. Operasikan yang kiri bawah dapat M. Oke. Bagaimana? Bisa? Bisa aja semua? Oke. Oke, Mili. Sekarang kalau sudah bisa tambah kurang, kita pindah ke determinan. Kalau sudah bisa. Soal UTBK tahun lalu itu kebanyakan determinan. Oke, sudah bisa? Untuk tambah kurang kali bagi. Eh, kali. Bagi tidak ada. Nah, di matriks tidak ada pembagian. Yang ada nanti inverse. Oke. Oke, kita lanjutlah. Oke. Kita lanjut ke materi determinan. Nah, apa itu determinan? Masih ingat? Itu main tadi yang AD kurang BC. Ada tadi di awal. AD kurang BC. Nah, itu determinan. Jadi, determinan itu sebenarnya angka. Jadi, cuma satu angka yang mewakili matriks. Karena matriks itu kan kumpulan angka-angka. Diwakili dengan satu angka yang namanya determinan. Oke. Jadi, determinan itu satu angka yang mewakili sebuah matriks. Nah, bagaimana cara cari determinan? Tergantung determinannya ukuran berapa. Oke. Nah, untuk determinan matriks 2 kali 2. Jadi, misalkan matriks A itu matriks ukuran 2 kali 2. A, B, C, D. Nah. Nah, kalau ditanyakan berapa determinannya. Nah, simbol determinan itu biasa ada yang tulis seperti ini. Determinan A. D, pakai D. A, atau ada juga yang pakai nilai mutlak begini. Sama. Jadi, kalau di soal ada yang ditanya. Det dari A. Atau nilai mutlak A. Artinya determinannya. Nah. Nah, cara cari determinan. Berarti di sini A, B, C, D. Caranya bagaimana? Tinggal silang kanan kurang silang kiri. Nah. Jadi, A dikali D dikurang B dikali C. Nah. Jadi, silang kanan kurang silang kiri. Jadinya nanti didapat A, D dikurang B, C. Oke. Ingatlah. Silang kanan kurang silang kiri. Nah. Itu kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3. Eh, mana? Kalau matriksnya 3 kali 3. A, B, C, D, E, F, E, H, I. 3 kali 3. Nah. Kalau begitu determinannya apa? Tulis ulang. A, B, C, D, H, I. Nah. Untuk matriks 3 kali 3. Kalau masih ingat. Caranya kita tambahkan 2 kolom pertama ke sebelah kanan. Nah. Tambahkan 2 kolom pertama ke sebelah kanan. Jadi, yang 2 kolom pertama itu kan A dengan B. Terus ada D dengan E. Terus ada G sama H. Oke. Tambahkan 2 kolom pertama ke sebelah kanan. Nah. Kalau sudah ditambahkan 2 kolom pertama ke sebelah kanan. Sama kayak yang di atas. Tinggal silang ke kanan. Kurang silang ke kiri. Nah. Jadi, kalau silang ke kanan ditambah. Kalau silang ke kiri dikurang. Berarti jadinya A, E, I. Oke. Tambah B, F, G. Tambah C, D, I. E, C, D, H. Nah. Silang kanan jadinya. A, E, I. Tambah B, F, G. Tambah C, D, H. Oke. Nah. Sudah silang kanan. Berarti tinggal dikurang dengan yang silang ke kiri. Silang ke kiri kita mulai dari ini. Oke. C, E, G. A, F, H. Dan B, D, I. Jadi, kurang. Kurang C, E, G. Kurang A, F, H. Kurang B, D, I. Oke. Nah, dapat ini nanti dibilang determinan dari matriks 3 kali 3. Oke. Bisa ini? Jadi, silang ke kanan kurang silang ke kiri. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu, Nah. Nah, ada beberapa sifat determinan yang harus diingat-ingat. Karena kalau soal tahun lalu UTBK, matematikanya, masuk. Sifat determinan. Sifat determinan. Yang pertama, determinan dari matriks transpos. Determinan dari matriks transpos. Itu sama dengan determinan dari matriks asli. Nah. Jadi, mau matriksnya sudah ditranspos atau belum, determinannya tetap sama. Nah. Jadi, determinan tidak berubah kalau ditranspos. Oke. Sifat pertama. Sifat kedua. Kalau ada perkalian. Misalkan determinan dari matriks A. Bisa AEI, BFG, tambah CDH, dikurang CEG, kurang FH, kurang BDI. Kalau mau pakai kurung, bisa. Jadinya nanti AEI, tambah BFG, tambah CDH, kurang. Dalam kurung, ini tambah semua. Kurang dalam kurung, CEG, tambah AFH, tambah BDI, tutup kurung. Nah. Jadi, yang kurung di sini, yang dalam kurung itu semua tambah. Nah. Ya, bisa. Nah. Jadi, bisa. Jadi, kanan tambah semua, kurang. Dalam kurung, kiri tambah semua. Boleh. Atau kalau mau masuk, kali masuk minusnya juga boleh. Nah. Jadi, sama hasilnya nanti. Oke. Oke. Kita lanjut. Determinan apa tadi? A kali B. Jadi, ada perkalian matriks. Nah. Kalau perkalian matriks yang ditanyakan cuma determinannya. Tidak usah kalikan matriksnya. Nah. Jadi, kalau determinan A kali B bisa dipisah. Jadi, determinannya A kali dengan determinannya B. Oke. Jadi, jangan cari berapa nilainya A kali B dulu, baru cari determinannya. Kan kalau perkalian ribet. Tidak usah. Mending cari determinannya A dulu berapa, determinannya B berapa, baru baku kali. Tidak usah. Karena kan hasilnya ini angka. Misalkan 2 kali 3. Ya, tinggal 6. Daripada matriks kali matriks kan banyak yang mau dikalikan. Oke. Kalau yang ditanyakan cuma determinannya. Nah. Yang ketiga. Determinan dari matriks inverse. Nah. Ada yang inverse. Determinan dari matriks inverse itu sama juga dengan seper dari determinan matriks asli. Oke. Jadi, determinan matriks inverse sama dengan seper dari determinan matriks asli. Nah. Yang keempat. Bagaimana kalau matriksnya dikalikan atau berpangkat? Nah. Determinan dari matriks A berpangkat N. Nah. Jadi, kalau determinan A berpangkat N, pangkatnya bisa keluar. Jadinya, determinan A dulu dicari berapa, baru kita pangkatkan dengan N. Nah. Jadi, jangan cari matriks A pangkat 3 dulu baru cari determinannya. Mending cari determinannya A dulu berapa, terus kita pangkatkan 3 hasilnya. Nah. Yang kelima. Yang terakhir. Determinan dari perkalian skalar dengan matriks. Jadi, anggaplah ini K skalar. Determinan 2A, determinan 3A, dan seterusnya. Nah. Kalau skalar dikalikan dengan angka, angkanya itu atau skalarnya, itu ke depan. Terus kita pangkatkan dengan N, kalikan dengan determinan matriks asli. Nah. Apa itu N-nya? N-nya di sini itu ukuran atau baris, nilai dari baris atau nilai dari kolom. Misalkan, ukuran matriksnya 2x2, maka N-nya di sini bukan 4, tapi N-nya di sini 2. Nah. Jadi, pilih antara baris atau kolom saja. Oke. Kalau 3x3, berarti N-nya 3. 4x4, N-nya 4. 5x5, N-nya 5. Dan seterusnya. 6x6, N-nya 6. 7x7, N-nya 7. Nah, kalau matriksnya 2x3, berapa N-nya? Matriksnya 2x3. Nah, kalau begitu N-nya berapa? Untuk matriks 2x3. 3. 3. Banyak yang pilih 3. Jadi, untuk matriks dengan ordo 2x3, N yang dipakai di sini itu tidak ada. Oke. Kenapa tidak ada? Karena determinan itu hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar atau matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Kalau matriksnya ukuran 2x3, kalau matriksnya ukuran 2x3, itu tidak bujur sangkar. Maka nilai determinannya sendiri itu tidak ada. Jadi, tidak perlu cari N-nya berapa. Karena determinannya itu tidak bisa didapat. Oke. Jadi, determinan hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar. Matriks yang baris dan kolomnya sama. Oke. Jadi, misalkan. Itu yang nomor 5. Nah, misalkan ada matriks A. 1, 3, 2, 7. Oke. Sudah kelihatan. Ini. Matriks A. 1, 3, 2, 7. Tentukan determinan dari 2x matriks A. Nah, bagaimana? Berarti kan kalau normalnya, normalnya kita cari dulu berapa nilainya? 2A. Ya kan? Artinya kali masuk 2 ke dalam sini. Karena 2A. Berarti 2x1, 2. 2x3, 6. 2x2, 4. 2x7, 14. Dapat 2A-nya, berarti kita tinggal cari determinan dari 2A. Berarti 2x14, dikurang 6x4. 2x14, 28. Dikurang 6x4, 24. 28 dikurang 24, hasilnya 4. Dapat determinannya. Itu kalau cara biasa. Nah, kita kali masuk dulu angkanya, baru kita cari determinannya. Nah, kalau kita pakai sifat yang nomor 5, Oke. Untuk sifat nomor 5, Oke, kita pakai cara gini. Determinan 2A, itu sama dengan, keluarkan angka 2-nya, dari sini, ya kan? Keluarkan angka 2-nya, pangkatkan sama, ukuran matriks. Ini ukurannya berapa kali berapa? 2x2, ya kan? Barisnya 2, kolomnya 2. Maka kita pangkatkan dengan 2. Jadi, kalau matriks 2x2, pangkatkan 2. 3x3, pangkatkan 3. Oke. Kalikan dengan determinannya matriks A. Determinannya berapa? 1x7, 7, dikurang 3x2, 6. 2 pangkat 2, 4, dikali 1, hasilnya juga 4. Sama. Nah. Oke. Jadi, angkanya atau skalarnya, kali ke depan, terus pangkatkan dengan, ukuran matriksnya. Nah. Kalau 2x2, berarti dia pangkat 2. 3x3, pangkat 3. Terus, kalikan dengan determinan matriks asli. Oke. Oke. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi matriks. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bujikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!